Intro Halo guys, kembali lagi bersama Pichel Dan hari ini kita ini udah hari-hari terakhir menjelang anak-anak bakal mau masuk sekolah lagi Dan oleh karena itu kita tuh sekarang lagi mau pergi jalan-jalan guys Jadi kita bentar lagi mau pergi jalan-jalan Kita mau ke Tanjung Bira, Pantai Bira Ya kan, karena ya udah pernah dipantai-pantai sini tapi pengen pantai yang lebih jauh lagi Oleh karena itu kita akan mau pergi sebentar lagi Dan kita akan pepe guys Jadi kita gak akan nginep di sana, kita akan makan ngeliat sekilas Dan kita akan balik lagi langsung ke Makassar di hari yang sama Perjalanannya kalau Pichel lihat di Google Map tadi sekitar hampir 4,5 jam Jadi oleh karena itu 4,5 jam x 2, 9 jam tuh akan habis di perjalanan doang Kita lihat ya apakah kita kuat drivingnya Atau malahan kita akan menghabiskan waktu di sana, nginep, kita ngering tau Kita akan lihat aja keseruannya Jadi guys kita masih perjalanan menuju daerah Tanjung Bira Ini kita lagi di daerah Jeneponto Jeneponto ini jadi terkenal dengan ada ikoniknya dia Kincir-kincirnya itu ya, kincir-kincir buat ininya Sama juga dengan daging kuda Jadi ada Coto Makassar pakai daging kuda, bisa pakai daging sapi Tergantung favorit teman-teman sekalian Kita mau jalan lagi ya, masih 3 jam lagi Struknya jangan dibuang ibu ya, struknya berlaku 2 hari Jadi setiap kawasan kita perlihatkan itu struk Oh iya, makasih Sudah berlaku sampai hari minggu Terima kasih Oke, sedangkan Kita sudah masuk guys, Rp80.000 Berarti berapa tuh dewasanya Berapa dewasanya tadi harganya Gak liat Gak liat, udah ngantuk ya Akhirnya guys, kita nyampe guys di Bira Kalo percaya bilang kayak mirip Kayak Lombok ya Gak serame Bali gitu Sampai jumpa P content Terima kasih sudah menonton saya Jadi guys kalau tempat nginapnya tadi kita di atas sana Kalau kita mau ke pantai kita mesti agak turun ke bawah sini Katanya sih ini di Mandala Ini salah satu tempat yang gak terlalu curam dibandingin beberapa pantai yang lainnya Nah ini langsung ada kayak pinggir pantai Bagus juga Wah bagus Pasir putih Guys nih halo apa kabar semuanya Halo Kita sudah dimana Tanjung Bunga Tanjung Bunga Halo Harus dukung Tanjung Bunga Tanjung Bunga dukung apa Jadi guys kita lagi udah di Bira Senang gak akhirnya kesampean Enggak Tapi gak bisa bernanya kelewatin Lewatin gunung dan lembah Lihat nih rambut udah kayak gini guys Seru banget pemandangannya bagus Rapi bersih Dan asik lah pokoknya buat liburan sama keluarga Tapi emang mungkin tempatnya agak ening banget kali ya Jadi ada tidak cocok dengan satu orang di samping saya ini Coba mungkin kita tanya pendapatnya gimana Agak kurang cocok atau gimana Gak ada yang jualan pisang goreng Gitu guys jadi kayaknya agak sepi ya Tapi buat kita yang mungkin suka privacy Tapi buat sobat saya Dongan matua saya ini Sebelah ini Agak berat kayaknya Karena gak ada yang dia inginkan Apalagi donat kentang tiga putri ya Gimana donat kentang tiga putri kita Apa kita bawa aja Dan ini tadi kita Kamarnya itu kamar yang bumi Nama kamarnya Harganya 1,1 ya Terus abis itu kalau tiap ada Itu buat 2 dewasa Terus kalau ada tambahan lagi Itu nambah 80 ribu satu orang Udah including sama extra bed Dan juga udah including sama sarapan Ya pokoknya kita keseruin aja Tungguin Karena sampai besok tadi sini guys Semalam kita abis makan itu yang tadi malam Tapi to be honest menurut Pijal Gak-gaknya kurang enak Dan Abis kita pulang Tidur Udah gantuk banget Kita lagi Pijal karena abis driving ya 4 jaman lebih Sekarang udah jam 7 pagi Baru Pijal bangun Yang lain pada belum bangun Tapi Pijal lagi ngeliat pemandangannya Sumpah cakep banget Dan Airnya udah mulai pasang Jadi udah sampai ke bibir pantai Dan Ini aja kita coba liat aja Biar kita bisa berenang pagi-pagi ini Biar bisa menikmati Ini rambut Gila masih kacahan Dan kita juga belum sarapan Karena sarapan ada di bawah Nanti abis ini kita sarapan Biar bisa aktif kita sekelain ya Memaksimalin waktu yang ada Tapi sumpah ini pemandangannya goks Ini ya Biar teman-teman bisa liat ya Ini langsung pemandangan yang bisa liat nih dari tadi nih Tuh ini sekelilingnya Mungkin memang gak tau deket ya tuh Tapi teman-teman bisa liat langsung pantainya di sebelah sana Ada juga sebenernya di bibir pantai situ Ada kayak tempat-tempat buat nongkrong Kita coba kesan aja Ya sambil nungguin mereka pada bangun Oke guys let's go Kita udah mau berenang guys Semua main udah bisa harapan Kenapa? Oh iya Let's go Nanti sharing Guys tangga kita buat turun guys Ya harus geser ke kira apa ke kanan Ke kiri katanya yang bagus Ke kiri Kalau mau main tapi yang ke kanan Halo Kita mau naik Donut guys Ya harus geser ke kiri katanya yang bagus Woohoo 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 Selelukan selesai Woohoo Terus selanjutnya Hahaha 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 Yeehey Hahaha Hahaha Terus selanjutnya Hahaha 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 Wuuu Terus selanjutnya Wuuu Wuuu Mantap Wuuu Asik dong Enak dong Enak dong kan ada pibilang Malah kamu udah keburu takutnya suaranya ya Gak-gak 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 Jalan-jalan Wuuu 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 Ini gaes Tuh Penampakannya Dari sini Tuh Dari sini gaes Ayo kita canggih nih aku aja, aku aja paling lupa di kalahin iya dong, paling enak kan di balik woy siap enak lagi wooo 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 coba wooo wooo w w Jadi guys, ini kayaknya akhir dari vlog kita hari ini Karena kita udah selesai makan, udah selesai mandi, udah siap-siap Kita akan balik karena jadwal check out disini jam 12 Jadi sebenernya kalau misalnya bisa dibilang Pantai Bira ini salah satu pantai yang mungkin menurut Pichel Oke, karena dia punya pantai yang masih bagus Kemudian ada pasirnya, pasir putih Dan kalau kita mau main-main juga ada Kayak contohnya kita tadi naik donat Itu bayarnya sekitar 150 ribu untuk satu boat Dan kemudian ada juga banana boat Dan ada beberapa lagi sih yang lain gitu ya Mungkin agak sedikit kotor karena ada beberapa kayu-kayu Di pinggir-pinggir pantainya Tapi more or less menurut Pichel oke lah gitu ya Airnya cukup dingin Nggak kayak pantai yang ada di Makassar Tapi seru, lama-lama nggak kerasa dingin Ya palingan gitu aja Ini tempat yang kita nginepin namanya Mandala Salah satu tempat yang menurut Pichel cukup recommended Harganya juga terjangkau Sekitar 1 jutaan seperti yang udah Pichel pernah bilang Dan kita udah bisa dapet view yang oke banget Yang kayak teman-teman bisa lihat di belakang ini Sumpah gokil banget Tadi tadi gue udah terbang-terbangin drone beberapa kali Asik sih Cocok lah Walaupun memang kalau misalnya ditanya soal makanan Ataupun mungkin soal tempat hiburan Nggak terlalu banyak di sini Ada kayaknya kalau nggak salah namanya apa ya Akasha Beach Club Tapi kita belum sempat ke sana Tapi nantilah mungkin lain kesempatan aja Karena kita mau nikmatin alamnya Banget pol-polan sampai sekarang Oke palingan itu aja dari Pichel Bisa mau nikmatin balik lagi ya Oke See you in the next vlog guys Jangan lupa subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax